Al-Fatihah academics Follow Dari manak Dari manak Ada manak Dari manak Dari manak Santai Suasana malam Kadang hari-hari itu Tidak perlu kita pusingin Terus santai menikapinya Kehidupan ini Kalau tidak senang Suasasana kalau enggak susah senang kadangkala kita di atas kadangkala kita di bawah ya demikianlah kata pepatangan ya ini berputar berputar ya Oh gimana aktivitas Alhamdulillah menama kerjaan alhamdulillah rencar Masya Allah Masya Allah itulah semoga mudahkan asal-asal amin amin lulus ya lulus apa kuliah enggak kan kuliah ada yang perekrutan ini yang kira mau pemilukan pemilihan presiden kan Iya lulus lulus apa dia nggak tahu itu ada penerimaan ini loh apa namanya KPPS gitu yang bagian pengawas pemilu-pemilihan main PSO nggak itu loh loh nyarapku ada sekarang viral itu di sosial media kok viral itu kayaknya apa tuh Kak nggak tahu apakah pokoknya KPPS lawan tahu juga Oh yang tira-tira tuh ya yang gajinya setara abdinegara di atas PNS itu ya itu dia katanya sih tapi betul tuh oke kali dia dapat kita nggak tahu rejiki orang semangat dibawa besok dia bisa sejati masih dibawa bisa jadi berputar Iya maksud anak-anak tengok statusnya gitu ya ya statusnya Alhamdulillah akhirnya cita-cita selama ini Oh ya oke kemarin baru pelantikan katanya itu dia masih ada pelantikan itu anak pikir Oh berarti dia dilantik juga itu katanya langsung ketuanya ya biasa kok putu gini deh tuh keboji putih iyalah namanya mau padir ketenggolah gayanya kan dan mana deh sekarang ada katanya mau kejar apa namanya ke pusat ketengah karena anda tengok yang peral-peral tuh semuanya pada ngambil mobil kereta apa semua belanja semualah beli-beli iya dia kan diselanikan dilantik itu untuk beberapa apa namanya untuk masanya aja cuman gajinya yang katanya lumayan juga sih ya di atas PNS kalau di atas PNS satu anak telat mungkin enggak minat enggak minat tapi kalau mau padel sih memang Masya Allah ya maksudnya dia sosialnya Oh dia juga sosialnya uh tinggi olahannya lebih tinggi lagi dia Aduh ya mudah-mudahan lah ini karena maksudnya anak-anak pikir mau nanya gitu kan gimana bisa lulus gitu kan Oh nanti kalau ada kita harus review ya anak-anak pikir dia datang tadi makanya kan kita biasa duduk-duduk sini kan Oh mungkin karena sibuk itu dia makanya belum muncul di sini nih jadi sih ya biasa kita ya benar-benar datang lagi malam ini kan siapa tahu nanti kan cairannya kita lumayan juga tuh kopi kan ini biasa nganggur ya so sibuk juga gitu enggak dengkan pengangguran sekarang sekarang enggak lah udah KPPS itu udah tuh udah di atas itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah kayaknya dalam baru aja baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru kita mulai aktivitas tuh besok kerja jadi gayanya ini loh Tewani biar dulu biar dulu daku tebak pasti gayanya kayak gini dia nyari tempat duduk ini seperti patah kemarin bilang roda tuh berputar jadi kadang-kadang kita di bawah kadang-kadang kita di atas pertanyaannya nah pertanyaannya enggak ada pertanyaannya nih sekarang tuh lagi dimana dibawa tuh di atas dari stel neokgaya di mana sih ya kaya udah berubah-ubah ya kaya sekarang udah di atas di atas ya apa cerita nih apa cerita biasa eh panggil bahasa biasa kalau udah biasa tuh itu nggak jauh-jauh dari uang iya betul ada dengar baru dilantik ya iyalah itu wajib itu ini lagi momen-momennya kita mampatkan tapi untuk kok bisa lulus ada ujiannya tuh gimana tuh ya otomatis ada lah interview inilah orang berkualitas orang sosial gini dia fungsinya nggak maksudnya itu ada pendaftarannya atau gimana otomatis ada lah memang orang-orang yang pintar aja yang lulus orang-orang terpilih dipilih oleh negara itu ya Masya Allah namanya dia setarang abdi negara ya betul ya abdi negara bos salah satu pekerjaan yang mulia juga tuh abdi pada negara menjaga dia menjaga memungut dia memungut memungut suara memungut karena ke istilahnya kan jadi bertanggung jawab untuk apa kelancaran dan keamanan nanti pemilihan maksudnya dia udah istilahnya udah mau beli apa namanya monika katakan calonnya bidat ditanya oh selain daftar atau nggak lulus enggak ada semalam namanya baru tahu sekarang ada bisnis sawit kan jadi itu aja nurus ini lebih berkualitas dia pekerjaan alasannya alasan satu mengabdi kepada negara 122 menjaga keamanan dalam situasi ini ditakurkan dari dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak gitu ya betul itu makanya sangat orang berburu-buru untuk berlomba-lomba berlomba-lomba yang gak sikotkan sikut kirur ya setelah lulus itu naik kali mereka gitu ya Oh ya iyalah nama juga orang gagah yang dulu kita pak kita lihat pakai baju kawas aja celananya sobek-sobek sekarang tengok nih ada yang mojek sekarang udah berubah ada yang jaga malam sekarang tapi itu sebagai memang rezeki Allah atau memang kita bersyukurlah sama Allah wajib itu wajib tapi kering kalinya tenggorokkan memang sabar nanti kita ke sana sekarang lagi nunggu supir lu lagi udah pakai supir sekarang udah seluruh ini pakai supir karena memang mau menggaji orang membuka lapang pekerjaan atau nggak bisa nyetir nggak ada dengar-dengar jadi langsung jadi ketuanya ya iyalah Oh makanya fungsi orang sosial itu itu dia ini dia ini dia panggil kita harus banyak belajar lima kaya harus banyak sosial masyarakat dengan asing cuma masyarakat itu nggak boleh tak boleh kita luar terus ngobrol untuk diri tuh ya betul sosialisasi jadi apalah pesan Bang Padil gitulah terhadap apa namanya anggota-anggota yang lain gitu jujur jujur penting adil tuh transparan transparan jangan neko-neko ya sak-sat kayak gini yang harus kita perlu sak-satnya jangan mau sak-sat di sini nggak boleh berubahan nggak boleh Pak Milih inilah sosok-sosok seperti inilah yang kita butuhkan artinya adalah seorang yang memang dia abdikan dirinya terhadap negara gitu kan maksudnya untuk kejujuran dalam pemilihan nanti kemudian dalam hal keamanan orang-orang seperti ini cuman kita berdoa juga jangan hanya sebatas janji manis itu kita nggak janji manis kita udah kita bukikan di lapangan iya iya kan kerja kapan ketika kita berhasil masyarakatnya udah nampak kerjaan-kerjaan yang dititip oleh masyarakat makanya masyarakat tuh percaya ya sehingga negara memilih Antum dan harapan Bang Padil ya janganlah terlalu sombong kita nggak sombong kita nggak gini dulu ya dari mana lihat itu semua yang dilantih di sini ke PPS nih pada flexing semua ya enggak tahu ambil ya bukan flexi nama itu mau nggak merasa bahagia syukurnya bersyukur memotivasi orang lain Oh kenapa saya nggak nggak maksudnya kan pakai video gitu kan sekarang Alhamdulillah sudah menjadi abdi negara dia senang mana tahu yang kemarin kemarin tuh penganggulan Alhamdulillah dapat kerjaan apa itu ya Insyaallah Insyaallah anak-anak kita jangan seorang orang kalau kita besok seorang setiap hari setiap waktu kapal yang lebih baiknya kita sekarang ini termotivasi dengan adanya Bapak Denia neatgo selah tapi ngomong-ngomong ya terkait oh itulah panitia itu Panitia atau memang istilahnya ada SKnya gitu adalah dari pusat makanya kan didaftar, ada ujian atau interviewnya berarti ini bukan hanya sebatas hura-hura gitu ya ini memang diawasi langsung oleh negara gitu ya jadi kita gak boleh istilahnya untuk curang gitu harus jujur, harus istilahnya transparan gitu kan Insya Allah yang terpilih jadi KPPS ini orang-orang yang aman berintegritas namanya wih, ngerika di bahasanya sekarang cu ini bahasa-bahasa sudah S2 ya makanya intinya sosial berbaur dengan masyarakat tapi bang padil kan terkait tentang fenomena-fenomena ini kan ya okelah kita baru selusun kan kepada mereka, mungkin mereka Islam bersyukur cuman yang anda masalahkan itu banyak dari mereka itu yang nanti gak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya apakah ada gimana lah cara untuk mengantisipasinya gitu contoh lah ya kita berharapnya itu istilahnya tidak ada kecurangan lah gitu kan tidak ada kecurangan tapi banyak itu katanya anda dengar dari anggota-anggota itu ada yang orang dalam main curang itu kan dosa itu bapak diri ya itulah fungsi yang kita antisipasi masalah itu antisipasinya itu gimana gitu loh ya kita didik, kita kasih pengertian kita kasih pengertian diskusi itu besar loh tanggung jawabnya bang padil eh besar, maka kita harus berusaha iya, anak-anak bilang ini bukan, anak walaupun anak-anak anak mengagumi antum sekarang nih ya bagus ya pang pilihan Masya Allah kan yang dulu kita lihat kan apa yang hutang sana sini kan hutang lunas semua oh udah lunas semua udah kita bayar semua ke PPS nih iya betul masyarakat kan dulu yang maksudnya ya kita berbahagia melihat perkembangan atau perubahan seseorang cuma yang anda khawatirkan itu itu semua amanah lah kan amanah dong amanah itu amanah langsung satu suara itu bernilai untuk masa depan gitu kalau sempat seseorang misalnya nanti berlaku curang dan lain sebagainya tak terlepas kita misalnya ada yang pro kontra terhadap pemilihan atau tidak kan ada yang setuju ada yang tidak tapi anda disini ingin menegaskan itu terkait orang-orang yang mengawasinya gitu macam Mbak Padilla sekarang kan dia kan berperan sebagai ketua yang mengawasi berlangsungnya pemilu secara adil integritas dan transparan betul Mbak Padilla betul betul ada berharapnya itu ada orang-orang yang memang amanah gitu terlepas dari hukum yang pro dan kontra terkait pemilu ini tapi anda disini yang menjadi orang yang berharap walaupun dengan pemilu ini akan ada pemilihan yang adil dan apa namanya terpercaya gitu melalui tokoh-tokoh yang mengawasi seperti Mbak Padilla cocok Pak Bili cocok Pak Bili cocok Pak Bili karena anda mau mengingati juga ini tanggung jawabnya berat iya itu insya Allah kami sudah paham bukan cuma dunia tapi akhiratnya berat iya tentu teman-teman lah Bapadilla sampai iya jangan sampai ada kecurangan itu ada iya berat teman kita udah kita pikirkan misalnya itu semoga bisa diantisipasi dengan segera dari hulu-hulunya sampai ke kilir-kilirnya itu jadi sekarang insya Allah istilah hidup udah ini lah ya udah aman gitu kan ekonomi gitu ya semenjak jadi ini ya Insya Allah kita berdoa kepada orang berusaha terus BTV iya 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 Bapak Bili-bapak Bili nanya kira-kira masa jabatan KPS ini berapa lama ya Mumpad sampai pemilu sesi selesai mulai kapan tuh? mulai ya mulai mulai iya mulai sekarang lah semangannya udah mulai kerjanya kamu udah dilantik oleh dia ini Selesai kapan tuh? Sampai pengumuman lah Sampai pengumuman Oh, begitu di luar pengumuman ya Nah itu, anak bertanya Berapa digitnya? Kalau digitnya rahasia Itu, kalau kita bongkarkan Takutnya nanti orang Kenapa orang? Intinya, insya Allah, bencukupilah Gak boleh buat orang lain hasad Sampai di pipa jero, gimana lagi tuh? Itu, hampir Ya itu, Bapak Dilya Anak melihat antum sekarang Masya Allah kan sudah makmur Setelernya pun dah Branded semua Jenggotnya itu dah kincelong Wah, mukanya semakin glowing Ya anak berharap Glowing itu dari dulu Enggak, maksudnya itu Anak berharapnya, teman-teman berharapnya Kepada seluruh teman-teman Yang ikut Keanggotaan KPPS ini Ya kita berdoa Supaya mereka menjadi Figur yang amanah Yang memiliki tanggung jawab Yang memiliki istilahnya Sifat amanah Yang bisa lah Untuk menjadikan negeri ini lebih baik ke depannya Kita kan berdoa untuk kebaikan negeri ini Siapapun yang terpilih Dari Bapak-Bapak Presiden kita Siapapun yang terpilih Semoga menjadi pemimpin yang amanah Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Yang mengayomi masyarakatnya Dan dibantu dengan orang-orang seperti Bang Padil ini Untuk menjaga berjalannya Banyak lancarnya itu Tahu Bantuin dalam segi apa Ayo kita ramai-ramai Apa yang bisa kami bantu Maksudnya ramai-ramai Berdiskusi sama masyarakat Apa yang didiskusikan Masa pemilu biar damai, aman, menjaga Artinya ikut berpartisipasi Tunggas Antum Iya maksudnya dari Antum juga harus berikut partisipasi Menjaga suara Menjaga pelacaran Menjaga keributan Intinya kan terhadap pro dan kontra itu memadilkan Antum harus wajib memilih juga Biar Antum menyusahkan pemilu ini Hal ini udah kita bahas malam Episode yang lalu kita udah bahas ini Kayaknya udah clear itu Kita saling-saling Saling menghargai Saling menghormati Kita sama-sama punya pegangan Iya maksudnya kan anda Ngomong juga kan Apa ya? Anda juga punya pegangan Bang Padil punya pegangan, Bang Bily punya pegangan Jadi jangan seru-seru kan itu Bang Padil Ya soalnya anda menyampaikan Jangan lagi panasnya nih Kita kan berdiskusi Dari episode kemana Mana tau kemarin Kemarin kan beda Hari ini udah berubah Tidak dibahas tentang Apa namanya swap Intinya gini siapa pun yang terpilih nanti Semoga kita bisa mentaati Pasti harus mendukung pemilu ini Kita tetap Kita tetap mendukung apapun Apa namanya jalan yang ditempuh Ataupun sistem yang ditempuh Selama itu untuk kebaikan negeri Kita doakan kebaikan Betul Bang Bily? Betul Tadi jangan menjadi orang-orang yang maksudnya Terlalu keras sepihak gitu Menyalahkan yang ini Menyalahkan yang itu Selama kita punya pegangan Silahkan Setuju kita gak keras Kalau memilih Ya ayo bergabung Itu dia Intinya siapa pun presiden kita Semoga menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Bagus Sepakat Sepakat Jadi jangan lagi seru-serukan Pilih nomor berapa Pilih nomor berapa Kita gak mengajak Kita kan netral dia Kita kan cuman Menghimbau Menghimbau kepada masyarakat Itu kan sebagai warga disini kan anda mengajak Sebagai anggota ketua GPP Siap Siap Pak Ketua Berpartisipasi disana Yuk siap Pak Ketua Siap menerima perintah Dan melaksanakan Selama itu benar dan tidak salah Siap Betul Betul Jadi apalah target kedepan nih? Target kita tengok di pemilih ini dulu Kalau lancar Alhamdulillah itu target kita utamanya Ya Maksudnya setelah selesai pemilih ini Tidak ada lagi Atau kembali lagi ke masa Kita tidak ketahui Kita tidak ketahui Malah tahun nanti Kita tanya Masa jabatan ini berapa lama Sampai pemilihan aja Sampai pemilihan aja Maksudnya apakah nanti selesai itu Gimana nasibnya gitu Nanti kan ada pemilihan gubernur lagi Oh Bupati Dia masih panjang ini Oh iya Tahun ini tahun pemilu Oh insyaallah jabatan panjang juga Tahun panjang Dia kan masih DPR Sama presiden aja Ya 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 Bu gubernur kapan tuh Kurang tahu perkiraan bulan sebelas Perkiraan masih diperbincangkan lagi Setelah Kita kan nunggu impor dari pusat aja Masya Allah Oke Bang Padil itu aja Bang Padil Oke Masya Allah kan sekarang Allah telah memberikan amanah sama Antum Alhamdulillah Amanah ini merupakan bentuk Bagaimana Antum bisa mewujudkan harapan masyarakat itu Antum dipilih itu atas Dasar kepercayaan Jadilah seseorang yang amanah Bertanggung jawab dan integritas yang mana Yang keluar dari mulut Antum tadi Anak gak mau nanti Kawan awa kena kasus korupsi Kasus suap Kasus ini kecorangan Eh Antum itu kawan baik kami Walaupun kayak gitu Model Antum tapi kami ini menerima dengan lapang rada keadaan Antum gitu Susah senang kita hadapi bersama gitu Jangan sempat nanti kedengar Berita Bang Padil udah masuk tahanan gitu Ya udah tinggalkan masalah-masalah yang menggiurkan itu Bang Padil Kita insya Allah kuat dalam iman dalam segi itu Masya Allah Alhamdulillah bin na'matitatim Kita sudah tahu Kita sudah antisipasi Mudah-mudahan kita tidak terjuruh masuk ke situ Masya Allah Bari nyana-nyana manusia Menyatakan dirinya kuat Masya Allah Masya Allah Masya Allah kuat dalam segi Apa namanya Oh dia mungkin tim Timnya ini udah berkomitmen gitu Bukan dia yang sendiri Kalau dia sendiri kan bahaya gitu Mudah-mudahan ya Allah Mudahkan segala urusan Antum Allah berikan Insya Allah petunjuk bagi Antum Allah jaga Antum dari hal-hal yang membuat Antum khilaf gitu kan Karena terkait tentang Lahan bahasa ini ngeri ya Allah Semua ini bisa masuk katanya Udah kita Kita pikirkan positif aja Kalau kita pikir negatif itu Gak maju-maju Gak maju-maju Kita positif aja Mudah-mudahan Antum bahkan aja Ini anggota-anggota KPPS ini Anggota-anggota pemilih ini Insya Allah Mereka jujur Adil dan Mantap Takdir Wah Kita gak perlu ini Ini anggota Udah itu yang dulu-dulu Sekarang kita pungsi ke depan Tapi berarti Bung Padin ini posisinya udah bersih ya Maksudnya Sebelum dilantik jadi ketua KPPS Dan lalu itu Udah Udah mengundurkan diri dari sana Atau Disulipkan gitu Insya Allah Kita kan hanya bisa berdoa Sehingga Allah jaga kita Anak udah bersih belum Insya Allah Kata Sumpah juga kan Ada sumpahnya kan Ada sumpahnya kan Belum tuh Nanti Anak tanya sama pimpinan Kami nanti Bakal ada sumpahnya Oh Katanya ada sumpahnya Soalnya kita baru kan baru Kan Kan Antum bilang kan Antum netral nih kan Gak boleh kampanye dong Gak boleh Gak boleh Ya makanya nak tanya Antum Yang kemarin udah selesai waktu belum Udah Semalam kan Antum bilang Sibulan-sibulan Nah itu kan Udah bersih kan Udah bersih Kita gak ikut Mengajak-ngajak lagi Udah gak ngajak lagi Kita sekarang mengajak untuk ikut Berpartisipasi Udah Dalam artian Partisipasi Ya Partisipasinya aja gitu Enggak Istilahnya mendukung ini Ya itu udah bedalah Itu Timses mereka masih-masih Itu masalah loh Itu kan sebelum Sebelum Daftar sebelum Sekarang udah bersih Udah bersih Udah bersih Udah bersih Ya Cuman pilihan Gak boleh juga Antum bilang-bilang Itu kan Kan harus netral Ya netral Tanggal berapa? Anda lupa? 14 14? Februari Bentar lagi lah Ini main coblos atau main contreng nanti? Cobos lah Dia Harus gini kan Hmm Harus nampaknya Bolong-bolong nampak dia Mukanya Ya kalo mau nyoblos silahkan Kalo gak pun ya Ya Ini Terima kasih.